Intro Halo Pejuang Fisika, bertemu kembali dengan Mbak Widya Di video kali ini, kita akan menggambarkan grafik kelanjuan dan kecepatan Nah teman-teman, sebelum kita gambarkan, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu nih Ada 3 jenis grafik kelanjuan dan kecepatan Pertama, ketika kurpanya linear konstan Yang kedua, ketika kurpanya linear naik ke atas Dan yang ketiga, ketika kurpanya turun ke bawah Nah teman-teman, di sini ada grafik dengan linear kurpa ke atas Di sini, ketika Pt-nya lebih besar dan 0 dari 0 Dengan P0-nya ini lebih besar dari 0 Ini menggambarkan bahwa suatu benda bergerak dengan kelejuan atau kecepatan yang terus bertambah Sehingga sering waktu terpunya bertambah Nilai kelejuan atau kecepatannya pun akan semakin besar Nah teman-teman, P0 di sini adalah kecepatan awalnya Dan Pt di sini adalah kecepatan akhir benda Nah selanjutnya adalah kurpa ketika linear konstan Nah teman-teman, di sini kondisi, di sini Pt-nya sama dengan P0 Grafik ini menggambarkan bahwa suatu benda bergerak dengan kelejuan atau kecepatan yang konstan Sehingga seiring waktu tempu yang bertambah, nilai kelejuannya atau kecepatannya pun tetap Nah selanjutnya, grafik kurpa linear yang turun ke bawah Di sini terjadi ketika Pt-nya lebih kecil daripada 0 Di mana Pt-nya lebih besar dari 0 Grafik ini menggambarkan suatu benda bergerak dengan kelejuan atau kecepatan yang terus berkurang Sehingga seiring waktu yang bertambah, nilai kelejuannya atau kecepatannya menurun atau semakin kecil Nah sekarang kita gambarkan grafik kelejuan dan kecepatan terhadap waktunya Nah di sini ada kasus, ada contoh kasus Kasusnya ialah sebuah mobil awalnya diam Kemudian ketika pengemudi menginjak gas, kecepatan mobilnya bertambah hingga 20 meter per second dalam waktu 30 detik Nah selama 1 menit, mobil bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 20 meter per second Namun saat di depan mobil ada gangguan Maka rem mobil diinjak dan akhirnya mobil berhenti selama 30 detik Karena pada kasus soal ini adalah kecepatan, maka yang kita gambarkan adalah grafik kecepatan terhadap waktunya Nah di sini kita jadikan sumbu X sebagai waktu tempu yang satuannya second Dan sumbu Y kita jadikan sebagai kecepatan gerak mobil yang satuannya meter per second Di sini kita awali kasus yang pertama Sebuah mobil awalnya diam, maka ketika T nya sama dengan 0 second P nya atau kecepatan mobilnya ialah 0 meter per second Nah kemudian ketika pengemudi menginjak gas, kecepatan mobil bertambah 20 meter per second dalam waktu 20 detik Kemudian ketika pengemudi menginjak gas, kecepatan mobil bertambah hingga 20 meter per second dalam waktu 30 detik Nah ini berarti ketika T nya 30 second kecepatannya bertambah nih teman-teman hingga mencapai 20 meter per second Maka saat T 30 second kecepatannya atau P nya sama dengan 20 meter per second Selanjutnya selama satu menit mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second Ini berarti ketika selang waktunya selama 60 detik kecepatan mobil tetap di 20 meter per second Nah karena ini adalah satu menit yang sebelumnya 30 detik atau 30 second Maka kita tambahkan nih T nya 30 ini ditambah 60 maka T nya menjadi 90 Maka ketika T nya 90 kecepatannya konstan di 20 meter per second Nah selanjutnya ketika rem mobil diinjak dan akhirnya mobil berhenti selama setelah 30 detik Ini berarti ketika selang waktunya 30 detik atau T nya sama dengan 120 detik Ini berarti kecepatan mobil ini berkurang menjadi 0 Nah kenapa 0 meter per second Karena disini dikatakan pada soal ini dikatakan mobil berhenti setelah 30 detik Maka grafik kecepatannya terhadap waktu bisa kita tarik nih dari kondisi awal Kemudian ketika kecepatannya maka Kemudian ketika kecepatannya konstan dan kemudian ketika kecepatannya berkurang hingga berhenti Maka grafik kecepatan terhadap waktunya bisa kita gambarkan sebagai berikut ini Pada metode persamaan kita bisa menentukan persamaan jarak tempuhnya Disini teman-teman harus ingat bahwa jarak tempuh berkaitannya dengan kelajuan Di mana kelajuan dapat kita tuliskan dengan persamaan P sama dengan S per T Sehingga persamaan jarak tempuhnya dapat kita tuliskan dengan persamaan S sama dengan P kali T Di mana S adalah jarak tempuh yang satuannya meter P sama dengan P adalah kelajuan satuannya meter per second Dan T adalah waktu tempuhnya satuannya second Selanjutnya kita juga bisa menentukan persamaan perpindahannya nih teman-teman Kita harus ingat bahwa perpindahan berkaitannya dengan kecepatan Nah kecepatan bisa kita tuliskan dengan persamaan P sama dengan delta S per delta T Sehingga persamaan perpindahannya bisa kita tuliskan dengan persamaan delta S P dikali delta T Di mana delta S adalah perpindahan yang satuannya meter Dan P adalah kecepatan yang satuannya adalah meter per second Dan delta T adalah satuannya second Nah yang perlu teman-teman ingat jika grafiknya adalah grafik kelajuan terhadap waktu Maka kita bisa mencari nilai jarak tempuhnya Namun jika grafiknya adalah grafik kecepatan terhadap waktu Maka kita bisa mencari nilai dari perpindahannya Kembali saya mengingatkan bahwa yang perlu teman-teman Ingat juga pada metode persamaan ini Hanya bisa digunakan ketika kelajuan dan kecepatannya tidak berubah Ataupun konstan Kalau kita lihat pada grafik Contoh kasus kita disini kecepatannya kan berubah Maka ketika kecepatannya berubah Kita tidak bisa menggunakan metode persamaan Maka yang harus kita gunakan ialah metode kedua Nah, metode yang kedua Ialah metode luas daerah di bawah grafik Nah, untuk menentukan jarak dan perpindahannya Dengan metode ini kita perlu melihat daerah di bawah grafik Membentuk bidang apa Apakah bidang persegi, persegi panjang, segitiga, atau trapezium Nah, kalau kita lihat dari contoh kasus sebelumnya Ini adalah grafik Kecepatan terhadap waktunya Maka disini kita bisa menentukan perpindahannya Dengan melihat daerah di bawah grafiknya Kalau kita lihat daerah di bawah grafik ini Membentuk bidang trapezium Ini berarti perpindahannya sama dengan luas dari trapeziumnya Seperti itu ya teman-teman Nah, sekarang teman-teman Apakah sudah paham atau belum Nah, kalau kalian sudah paham Berarti kalian sudah mengetahui Bagaimana menggambarkan grafik kelajuan dan kecepatan terhadap waktu Dan bagaimana menentukan jarak dan perpindahan dari grafik tersebut Nah, kira-kira seperti apa ya contoh soal dan pembahasannya Kita lanjut yuk ke video setelah ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!